Intro Hai 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 football lovers Ketemu lagi di channel I Am Free Kick Kali ini I Am Free Kick akan membahas Berita ter-update Timnas Indonesia Antara lain Timnas Usmanlas wajib waspada Kroasia Usmanlas berhasil bantai Bulgaria 3-2 Bocoran kondisi squad Timnas Indonesia Usmanlas di Kroasia Dan berita-berita ter-update Timnas Indonesia dan para pemainnya Pastinya football lovers udah gak sabar kan liat beritanya So terus saksikan berita dari I Am Free Kick ya Agar football lovers gak ketinggalan informasi terbaru Tentang dunia sepak bola Timnas Usmanlas wajib waspada Kroasia Usmanlas berhasil bantai Bulgaria 3-2 Inilah hasil pertandingan antara Timnas Usmanlas Kroasia Versus Bulgaria di International Usmanlas Friendly Tournament 2020 Tuan rumah Kroasia Usmanlas berhasil membungkam tamunya itu dengan skor akhir 3-2 Pada babak pertama Timnas Kroasia Usmanlas langsung menguasai pertandingan Rabu 2 September 2020 tersebut Sebanyak 3 gol dilesatkan masuk ke gawang Bulgaria Usmanlas tanpa balas sebelum turun minum Dua gol balasan Bulgaria baru dicetak pada babak kedua jelang laga Usai Hasil ini membawa Kroasia memuncaki klasmen sementara Adapun tim Garuda Muda baru melakoni laga melawan Kroasia pada Sabtu 5 September 2020 Sementara duel lawan Bulgaria akan berlangsung pada Sabtu 5 September 2020 Menurut ketum PSSI Mohamed Iryawan atau Iwan Bule Timnas Indonesia Usmanlas melakukan intensitas latihan dengan frekuensi tinggi Upaya peningkatan fisik ini sejalan dengan keinginan Cinta Yong melihat pemain-pemain timnas Indonesia punya fisik prima Yang memungkinkan mereka tampil maksimal selama 90 menit Sedangkan duel lawan Kroasia akan berlangsung pada selasa 8 September 2020 Timnas Usmanlas wajib waspada Pasalnya tim Kroasia Usmanlas telah berhasil membungkam tamunya yaitu Bulgaria Usmanlas dengan skor akhir 3-2 Sikap Se-NFJ dan Sintayong yang buat timnas Indonesia berkarakter Publik sepak bola Indonesia tampaknya sangat paham bila sejak awal Sintayong termasuk pelatih yang paling disiplin di timnas Indonesia Tetapi siapa sangka juru taktik asal Korea Selatan itu tiba-tiba bersikap se-energy dat dengan mencore dua pemain dari timnas Usmanlas Indonesia sebelum berangkat ke Kroasia Pelatih timnas Indonesia yang langsung mencoret pemainnya karena terlambat latihan selama 10 menit Pengamat sepak bola nasional M.Negara dalam mewawancara mengatakan bahwa Sintayong tergolong sebagai pelatih yang lembut Bila dibandingkan dengan pelatih-pelatih asal Korea Selatan lainnya Kedisiplinan Sintayong bisa dibilang tidak ada apa-apanya Ketegasan itu tampak pada penetapan kedisiplinan yang kerap mengagetkan pemain bahkan seluruh rakyat Indonesia Sikap seenek jidat yang ditunjukkan oleh Sintayong seakan menjadi jambweker yang membangunkan para pemain timnas dari tidur panjang kemalasan dan ketidakdisiplinan Perilaku tegas Sintayong menunjukkan pada para pemain tim Garuda tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan Untuk menemukan karakter sebagai tim berkualitas Di sisi lain, ketegasan Sintayong tidak hanya dilakukan semata-mata untuk keuntungan dirinya sendiri Ada kepercayaan dari rakyat Indonesia yang dipanggul oleh mantan pelatih timnas Korea Selatan itu Saat setuju melatih timnas Indonesia Kepercayaan itu selalu dibawanya kemanapun dirinya melangkah bersama squad Garuda Oleh sebab itu, Sintayong tidak akan ragu memulangkan para pemain timnas Usmamos Indonesia Dari Kroasia jika tidak berlatih dengan serius Barito Putra tak ingin lepas Baguscavi berkarir di Eropa Keinginan Baguscavi menitik karir di luar negeri khususnya di Eropa memang sudah mencuat sejak Maret lalu Akan tetapi pemilik Barito Putra, Hasnur Yadi Sulaiman berharap jika pemain asal Magelang Jawa Tengah itu Tetap bertahan bersama kembarannya Baguscava Terlebih, Baguscavi masih terikat kontrak di Barito Putra hingga 2021 Hasnur Yadi mengakui jika ia tak bisa memaksa pemainnya yang ingin melebarkan sayap karir di luar negeri Apalagi penyerang Gorda Selek itu juga enggan menandatangani kontrak jangka panjang yang diberikan manajemen Setelah berdiskusi dengan orang tuasi kembar, Barito Putra hanya sepakat mendapat kontrak Baguscava Sementara Baguscavi belum menemui titik kesepakatan yang bisa dikatakan akan melepas apabila ada tawaran dari klub Eropa Barito Putra baru akan melepaskan Baguscavi dengan syarat ada tawaran dari klub yang jelas Dalam artian mampu memberikan menit bermain secara reguler demi perkembangan Baguscavi ke depannya Bocoran Komisi Squad Timnas Indonesia Usman Meles di Krawasia Gelendang andalan Timnas Indonesia Usman Meles, Witan Sulaiman tak memungkiri dirinya dan kawan-kawan sempat mengalami kendala penyesuaian cuaca di Krawasia Timnas Indonesia Usman Meles sedang menjalani training camp di Krawasia sejak 31 Agustus 2020 Training camp yang dilakukan Timnas Indonesia sebagai persiapan menghadapi turnamen Piala Asia Usman Meles dan Piala Dunia U20 tahun 2021 mendatang Witan mengatakan bahwa Timnas bisa beradaptasi dengan cuaca di Krawasia di hari pertama Tim pelatih langsung memberikan materi untuk penyesuaian waktu bagi para pemain Jadi para pemain Timnas Usman Meles sudah mulai kembali seperti biasa lagi, imbuhnya Witan mengatakan satu di antara cara Cintayong mempercepat proses adaptasi cuaca adalah dengan mengatur jadwal latihan Selama training camp di Krawasia, Timnas Indonesia Usman Meles berlatih sebanyak 3 kali Pagi dan sore di lapangan, sementara malam di gym Witan mengungkapkan dirinya dan tim semakin semangat menjalani latihan hari demi hari bersama Timnas Indonesia Usman Meles Timnas Indonesia Usman Meles telah menjatuhalkan uji coba melawan 3 tim selama berada di Krawasia Timnas Indonesia Usman Meles akan menghadapi Bulgaria pada 5 September, melawan Krawasia pada 8 September dan Arab Saudi pada 11 September FIFA akan ubah aturan soal naturalisasi, jadi keuntungan buat Timnas Indonesia Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA telah mengumumkan jadwal konferensi FIFA ke-70 yang akan diselenggarakan secara virtual di Zurich, Swiss pada 18 September Beberapa isu utama akan dibahas dalam konferensi tersebut, salah satunya mengenai proses naturalisasi pemain untuk tim nasional Perubahan besar pertama adalah mengenai izin untuk anak hibawa umur yang akan dinaturalisasi Di bawah aturan lama, pemain yang dinaturalisasi harus tinggal di negara adopsi mereka setidaknya selama 5 tahun setelah mereka berusia 21 tahun Tetapi perubahan aturan yang diusulkan akan mencegah skenario seperti itu terjadi lagi Berikut urayanya Untuk individu yang pindah ke negara adopsi mereka sebelum usia 9 tahun, mereka harus tinggal di negara tersebut setidaknya selama 3 tahun Untuk mereka yang berusia di atas 10 tahun, tetapi di bawah 18 tahun adalah 5 tahun selama mereka tidak bermain untuk tim nasional itu Bagi mereka yang pindah setelah usia 18 tahun, itu berarti 5 tahun Pemain asing yang pernah dan pernah mewakili tim nas negara lain di kompetisi resmi segala usia berhak mengikuti pertandingan internasional dengan status A Pemain yang tidak memiliki status keluarga negaraan dengan tim yang ingin mereka wakili diizinkan untuk bermain Pemain harus berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali mewakili negara lain Pemain memiliki keturunan ayah, ibu, nenek atau kakek yang lahir di negara tersebut dan telah tinggal di negara tersebut setidaknya selama 5 tahun Hal ini senada dengan komentar Direktur Teknik PSSI Indra Syafri soal masalah proses naturalisasi Ezra Walian yang juga belum rampu Sementara diketahui pada 2017, PSSI menaturalisasi Ezra Walian Namun mantan pemain Ajax tersebut tidak menetap di tanah air setelah memiliki paspor Indonesia Dimana ia masih bermain di Belanda dan baru bergabung dengan PSM Makassar pada tahun 2019 Well done, tadi adalah beberapa hal tentang berita terbaru tim nas Indonesia dan para pemainnya ya football lovers Berikan komentar terbaik kalian dan terus dukung tim-tim hebat beserta pemain kesayangan kita ya Oke deh sampai disini football lovers dan sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya Daaah!